Intro Menuju kebenaran Terbuka pada seruan kenabian dari zaman ke zaman menjadi syarat sebuah perubahan Menjadi gagal untuk menerima kebenaran dan penyerahan diri kepada genda alam Kalau kita punya kepentingan diri demi sebuah kemapanan Juga ketika kemapanan itu ada dan melalui hidup keagamaan Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Kamis 15 Desember Pekan Advent yang ketiga Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Setia Engkau selalu setia akan janjimu dan tak pernah meninggalkan karya tanganmu Perkenankanlah kami hidup dengan berpegang teguh pada janjimu yang menjadi jaminan cinta kasihmu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Untuk apakah kalian pergi ke Padanggurun Melihat puluh yang digoyangkan angin kian kemari Atau untuk apakah kalian pergi Melihat orang yang berpakaian halus Orang yang berpakaian indah Dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja Jadi untuk apakah kalian pergi Melihat Nabi Benar Dan aku berkata kepadamu Bahkan lebih daripada Nabi Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendalui engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Aku berkata kepadamu Di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah Lebih besar daripadanya Seluruh orang banyak termasuk para pemungu cukai Yang mendengar perkataannya Mengakui kebenaran Allah Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes Tetapi Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Menolak maksud Allah Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Mengupayakan hal baik Mewujudkan keadilan Dan bicara soal kebenaran Itu ternyata tidak mudah Misalnya saja Lewat media online Kita bisa melihat orang yang baik Yang jujur Yang benar Seringkali malah dibully Diserang habis-habisan Dan herannya Atas nama agama Mereka kerap kali Menyingkirkan orang benar Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini Persis sama seperti Yang dialami oleh Yohanes pembaptis Sebagai nabi Yang ditolak oleh orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat Atas nama agama Mereka menolak Maka Yesus dengan keras Memperingatkan orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat itu Bahwa orang berdosa Dan pemungu cukai Mengalami pertobatan Ketika mereka berjumpa Dengan Yohanes Mereka kemudian minta dibaptis Sebagai tanda pertobatan mereka Orang banyak dan juga pemungu cukai Mengakui kebenaran Allah Dan minta diri dibaptis Sedangkan para ahli taurat Orang farisi malah menolak Maksud Allah terhadap diri mereka Artinya Bahwa ahli taurat dan orang farisi Yang paham akan Allah Tahu akan kebenaran Malah menolak kebenaran itu sendiri Mereka dengan sengaja Memisahkan diri dari kendak Allah Demi kemampanan Status keagamaan mereka Maka tak heran Kalau mereka menolak Kebenaran Yohanes Maupun Yesus sendiri Saudari-saudaraku yang terkasih Menghayati kehadiran Allah Dalam hidup Tidak lain adalah Menyerahkan diri Kepada kendaknya Dalam pertobatan Menuju kebenaran Terbuka pada seruan Kenabian dari zaman ke zaman Menjadi syarat Sebuah perubahan Menjadi gagal Untuk menerima kebenaran Dan penyerahan diri Kepada kendak Allah Kalau kita punya Kepentingan diri Demi sebuah kemampanan Juga ketika Kemampanan itu ada Dan melalui hidup Keagamaan Ketika agama Ayat-ayat Dipakai untuk Kepentingan politik Kepentingan kelompok Maka tidak ada bedanya Dengan kaum farisi Saudari-saudaraku yang terkasih Lewat sadua Tuhan hari ini Kita semua diajak Untuk semakin yakin Percaya Bahwa Tuhan Melalui orang-orangnya Siapapun Itu orangnya Dari latar belakang Apapun Suku manapun Kalau orang itu Mewartakan kebaikan Kebenaran Keadilan Kejujuran Dan cinta kasih Solidaritas Itulah Orang-orang yang diutus Allah Untuk menjadi saluran rahmat Dan berkatnya Dalam hidup kita Maka Kita pun juga dipanggil yang sama Untuk menjadi saluran rahmat Berkat bagi sesama kita Lewat perbuatan-perbuatan baik kita Maka marilah Dalam masa penantian ini Kita melihat dalam diri kita Membersihkan diri kita Lewat perbuatan kita Supaya kita semakin layak Pantas Untuk menyambut Kehadirannya Dalam hidup kita Bapak yang maha baik Jagalah kami Untuk senantiasa Mendengarkan sabda putramu Dalam membaca Tanda-tanda jaman Sehingga kami Diubah Karena kehendakmu Manambo Agosti Mugitinar bukong Amri Proabdi Sagetnam Visabto Suci Wine Darnogosti Dawo Timbalande Tuhan Sengkel Supatos pro abdi Ang lampahi dawa suci Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit, yang menderita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin